Intro Angin puting beliung yang menerjang dua desa di kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Jumat Petang 13 Januari kemarin mengakibatkan kerusakan ringan pada sejumlah rumah warga. Laporan sementara petugas gabungan, terdapat 10 bangunan rumah mengalami kerusakan pada bagian atap atau genting. Meski terjangan angin puting beliung di dua desa yang ada di kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tergolong besar, tidak sampai memporak-porandakan pemukiman warga. Fenomena alam yang terjadi pada Jumat Petang 13 Januari kemarin hanya menerjang area sawah, kebun, proyektor Cisum Dawu, hingga berakhir di Gunung Karang, Kaki Gunung Tampomas. Ada pun kerusakan bangunan rumah yang dekat dengan pusaran angin puting beliung masuk dalam kategori ringan. Data yang diterima pemerintah kecamatan Paseh hasil penghimpunan petugas BPBD, TNI dan Polri hingga Jumat pukul 22 waktu Indonesia Barat, terdapat 10 rumah yang rusak pada bagian atap atau genting. Kesepuluh rumah tersebut berada di Dusun Silegok, Desa Paseh Kidul, serta Dusun Parumasan dan Dusun Cikupah, Desa Paseh Kaler, Kecamatan Paseh, termasuk satu bangunan warung serta kontrakan pekerja proyektor Cisum Dawu yang ikut mengalami kerusakan pada bagian atap. Menurut data sementara, 10 rumah yang mengalami kerusakan akibat jaringnya puting beliung dan mungkin secara datarilnya menyusul, karena ini sudah malam juga ya, sehingga sementara yang saya tempatkan ini, di belakang ini ada warung, sehingga baru tahu satu ini saja. Nanti data selanjutnya mungkin besok dengan Pala Desa, Pala Desa dan Pala Desa untuk mendata lebih lengkap lagi dan untuk dilaporkan selanjutnya. Pak, dari 10 rumah itu rata-rata kerusakan menimpa apa, Pak? Atap, paling atap gitu. Laporannya atap gitu. Hanya genting dan atap, atap rumah lah gitu, sementara laporan yang kami terima. Kalau korban ada nggak, Pak? Korban sementara tidak ada, mudah-mudahan tidak ada gitu yang laporan kami terima. Rencananya, pendataan akan kembali dilakukan pada Sabtu pagi untuk memastikan jumlah kerusakan yang terjadi melalui aparat desa masing-masing. Bilapun terdapat kerusakan berang, masing-masing pemerintah desa akan melakukan perbaikan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan.